Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan eksplorasi geofisika di minggu ke-9. Kali ini kita akan melanjutkan metode geomagnet yang berikutnya yaitu metode CSAMT atau yang lebih dikenal sebagai Control Source Audio Frequency Magnetotelluric. Jadi metode CSAMT yaitu tadi Control Source Audio Frequency Magnetotelluric merupakan metode pendugaan kedalaman elektromagnetik dalam domain frekuensi dan merupakan teknik sonding elektromagnetik dengan resolusi tinggi. Metode CSAMT ini diperkenalkan oleh Goldstein tahun 1971 dan String W tahun 1975. Sumber yang dipergunakan dalam pengukuran metode CSAMT adalah sumber elektromagnetik buatan berbeda dengan metode MT yang menggunakan sumber alami. Untuk prinsip dasar penggunaan CSAMT, yang pertama, sinyalnya diinjeksikan ke bumi, kemudian sinyal dipancarkan ke seluruh arah oleh dipol listrik, kemudian responnya diterima oleh receiver dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Nah, dalam metode CSAMT menerapkan yang kita kenal sebagai prinsip Maxwell, di mana pada metode CSAMT ini menggunakan prinsip hukum Maxwell yang mana medan magnet atau H diubah menjadi listrik atau medan listrik yaitu E. Dan terdapat dua buah komponen medan listrik E yang dibutuhkan yaitu EX dan EY. Sedangkan terdapat tiga komponen untuk medan magnet H yang dibutuhkan yaitu HX, H, Y, dan HZ. Dasar teori dari metode CSAMT adalah persamaan Maxwell yang merupakan persamaan umum yang dapat mendeskripsikan sifat gelombang elektromagnetik menurut Zong dan Hugus tahun 1991. Terdapat empat persamaan Maxwell, diantaranya hukum amper, hukum amper, hukum for a day, hukum kolom, dan hukum kekontinuan flux. Oke, pada medium konduktif, persamaan Maxwell dinyatakan dengan do dot E sama dengan rho B per epsilon 0. Sedangkan do per delta, del dot E sama dengan 0. Atau del cross E sama dengan minus do B per dot E. Sedangkan del cross B sama dengan mu Jb ditambah mu epsilon 0 dikali do E per dot E. Pada solusi per medan listrik dan medan magnet yang berlaku untuk medium homogen isotropik dapat dilihat bahwa amplitudo gelombang EM mengalami reduksi secara ekipotensial terhadap kedalaman. Dengan menggunakan solusi tersebut, dapat menghitung besarnya amplitudo gelombang EM pada kedalaman tertentu yang disebut sebagai skin depth atau kedalaman penetrasi di mana diwakili oleh delta yaitu sama dengan 503 akar rho dibagi M. Nah, dalam metode CSAMT, jadi CSAMT ini terdiri dari pasangan elektroda dipol yang tetap yang mana jarak keduanya antara 1 sampai 2 km bahkan dapat mencapai 2 sampai 4 km kalau dibutuhkan. Frekuensi yang dibutuhkan serta digunakan adalah antara 0,125 sampai 8000 Hz. Umumnya digunakan di lapangan menggunakan frekuensi berkisar antara 16 sampai 8000 Hz. Nah, ini adalah penampakannya, ini receiver-nya, ini beberapa magnetic coil, serta ada beberapa electric dipol, ini adalah metode sonding, ini jarak antara receiver dengan transmitter antara 4 sampai 10 kg, di mana di transmitter kita punya source dipol yang ada. Untuk beberapa jenis konfigurasi pengukuran CSAMT, untuk yang A ini adalah skalar CSAMT survey, ini adalah, ini transmitter-nya ada 48, ini untuk EX dan HY, di mana di sini ada receiver 2 channel sama tiap stasiun per setup. Jadi, tiap stasiun punya 2 channel receiver. Kemudian yang di B, ini yang kita sebut sebagai Multiple E-Field Recognition CSAMT Survey or Control Source Audio Frequency. Nah, jadi ada beberapa transmitter, ini satu transmitter, kemudian ada beberapa receiver, terdiri dari 8 channel dengan 7 stasiun per setup. Kemudian ada juga faktor CSAMT survey, ini ya, jadi ini ada transmitter, kemudian ada receiver yang terdiri dari 4 channel, dan di setiap setup-nya ada 1 stasiun. Dan terakhir ada tensor CSAMT, di mana untuk tensor ini, transmiternya jadi 2 transmitter, dengan receiver-nya ada 5 channel, dengan 1 stasiun per setup. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengakuisisi data dari metode CSAMT. Proses akuisisi data CSAMT dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah pemasangan attack product TX1 dan TX2. Kemudian, proses pengaturan otomatis dengan software CMT Pro, biasanya ini sudah include sama alat ya, untuk aplikasi yang digunakan, di mana kita akan melakukan pengaturan untuk frekuensi, pengaturan arus, serta berapa waktu yang dibutuhkan ketika melakukan pengukuran, menggunakan piranti lunak tersebut. Kemudian, yang berikutnya adalah pengaturan dan pengoperasian pada transmitter TXU30, untuk pengaturan dan pengoperasian Genset, kemudian pengaturan GPS, pengaturan dan pengoperasian Current Source Controller. Kemudian, yang berikutnya adalah pengaturan dan pengoperasian pada receiver V8, di mana di receiver V8 tersebut, kita akan cek dulu untuk pemasangan coil magnetik untuk HY, kemudian pemasangan antena GPS, kemudian ada pemasangan aki, dan pemasangan yang terakhir adalah porosport. Oke, kita akan coba bahas satu persatu untuk beberapa pemasangan dari pengukuran metode CSAMT. Yang pertama, pemasangan TX1 dan TX2, di mana yang perlu dilakukan pertama kali adalah tentukan basecam untuk transmitter yang kita pakai, kemudian bentangkan kabel dari arah barat ke timur, dan sebaliknya untuk objek yang berada di daerah utara, kemudian gari lubang persegi dengan panjang, lebar, dan kedalaman kurang lebih 80 cm. Nah, ini alas untuk skema pengukuran pada transmitter. Nah, ini kita dapatkan nih, ininya detailnya, dan ini adalah elektroda TX1 untuk kabel jarak antara elektroda TX1 sampai TX2 adalah 2,5 kg. Ini untuk kabel penghubung yang menghubungkan antara elektroda dengan transmitter TXU30. Kemudian yang berikutnya adalah buat bubur dari tanah bercampur air garam, lalu dimasukkan ke lubang sebanyak 4 lapis. Pada tiap batas lapisan ditandai dengan aluminium foil dan ditabur garam yang masih berbentuk butiran. Yang berikutnya adalah tancapkan 4 elektroda ke lubang berbentuk persegi yang telah diisi lapisan bubur tanah tersebut. Nah, ini tadi ya, bagaimana kita melakukan ini ya, pembatasan dengan aluminium foil. ini ada kabel penghubung transmitter TX1 dan TX2. Kemudian ada penancapan 4 buah elektroda serta kabel sambungan elektroda. Nah, untuk keamanan, lubang tempat elektroda diberi agar pembatas atau boundary dengan radius 2 meter dan kabel dipastikan berada di atas untuk mencegah tersangkut atau kemungkinan putusnya kabel. Jadi, kendalanya adalah biasanya kabelnya tipis. Ya, tadi ya, untuk menghemat anggaran, biasanya kabelnya tipis. Jadi, kalau seandainya kesenggol dengan tenaga yang kuat, putus biasanya. Atau untuk membentangkan kabelnya juga tuh perlu perlakuan khusus. Karena kadang-kadang salah gulung atau salah bentangan itu bisa membuat kabelnya putus di tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan otomatis dengan peranti lunak CMT Pro yaitu melakukan pengaturan data digital berupa pengaturan frekuensi arus yang digunakan serta lama waktu pengukuran yang digunakan. Nah, bawaannya tadi ya, CSIMT, Phoenix Geophysic yaitu CMT Pro untuk alatnya. Jadi, alatnya itu kan buatannya Phoenix Geophysic. Nah, itu bawaannya dari CMT Pro. Kalau produk-produk yang lain biasanya juga menyertakan. menyertakan dari alat tersebut. Biasanya udah ada aplikasinya. Nah, ini tentukan parameter akuisisi untuk mengatur setup metode CSIMT dan memasukkan line frekuensi. Misalnya model request-nya, model yang kayak gimana, fungsinya, karena kita tadi mengukurnya adalah CSIMT, maka kita pakai yang pilih yang CSIMT. Kemudian untuk yang H-coupling-nya mau yang DC atau AC. Karena kita pakai Aki ya, kita pakainya AC. Kemudian untuk yang medan listriknya mau pakai apa? DC atau AC? Sama kita pakainya. Tadi sumbernya adalah dari Aki, maka kita pakainya AC. Kemudian yang perlu ini tadi ya, kalau perlu gain, misalnya mau di kalikan 4 untuk yang medan listriknya atau mau di kalikan berapa untuk yang medan magnetnya, kita sesuaikan. Untuk filternya, pakai filter berapa disesuaikan saja. Ini misalnya line frekuensinya, biasanya pakai yang 60Hz. Oke, kemudian yang berikutnya adalah lakukan input serial number peralatan CSIMT Ponex Geophysic yang digunakan mencakup nomor seri TMR pada transmitter, V8 box pada receiver, AUX box pada receiver, dan coil magnet yang digunakan. Atur waktu pengambilan data serta frekuensi yang digunakan menggunakan default tapping dengan meng-input parameter arus, resistansi, panjang transmitter, dan waktu pengukuran. Nah, ini tadi yang harus diisi ya untuk kita lakukan pengukuran di piranti lunak CMT Pro. Nah, kemudian hasil yang di prore adalah deret frekuensi dan besarnya arus pada frekuensi tersebut dapat disimpan dalam format .tfs. Ini ya, frekuensi sekian, arusnya sekian, pengukurannya ini di 1 menit 30. ini ya, continue ya pengukurannya. Webromnya tadi, ini fd itu adalah dari arus, dari api tadi. Kemudian simpan ke semua file dengan cara save to all, lalu akan muncul file dengan ekstensi.tbl dengan nama file 2234, 2229, dan 2225. Untuk file 2229 dimasukkan ke memory card V8 box, sedangkan file 2225 dimasukkan ke memory card aux box. File dengan format .tfs dimasukkan ke txu30 atau transmitter. Nah, ini untuk transmitter, kita akan siapkan transmitter dan alat mendukungnya yaitu current source controller, genset, dan GPS. Ya, gensetnya gak mesti anmar ya, ini aja apa yang paling banyak dijual di lapangan. Oke, yang berikutnya adalah pengaturan transmitter txu30. Nah, ini adalah yang pertama pasang kabel untuk menghubungkan antara elektroda tx1 dan tx2 dengan txu30. Kabel negatif itu hitam, kabel positif adalah yang merah. Nah, ini converter, kabel untuk transmitter, ini kiri, yang transmitter, ini untuk slot transmitter yang kanan. Yang berikutnya, ini ada pengaturan genset sebelum digunakan setiap hari, genset harus dipanaskan terlebih dahulu dan lakukan pengecekan oli secara rutin. Nah, ini genset dihubungkan ke transmitter menggunakan tiga buah kabel A, B, dan C. Jadi, langkah awal, nyalakan genset dengan menekan tombol on sebanyak dua kali, ya tergantung gensetnya ya, ini genset yang dipakai adalah genset nyamar. Biarkan genset menyala hingga keadaan stabil kurang lebih 2-3 menit. Setelah transmitter siap, naikkan tombol on pada baterai, lalu naikkan tuas voltage dari off ke on. Untuk memastikan genset, turunkan tuas voltage dari on ke off, lalu turunkan tuas baterai menjadi off, kemudian tekan tombol stop. Nah, ini untuk genset yanmar yang yang biasanya digunakan. nggak mesti sih, ini bebas aja untuk genset yang dipakai, nggak mesti merek yanmar. Nah, yang berikutnya adalah GPS transmitter. Nah, diletakkan di tempat yang terbuka, kenapa? Karena biar dia nangkep sinyal. Jadi, transmitter kan dia memancarkan ini ya, memancarkan arus kan tadi ya, nah, dia harus kita plot ininya GPS-nya, posisinya harus pasti, kalau nggak ya melayang-layang. Karena kan kita nggak menentukan posisi kan, nah, dia bisa berpindah, ya, kita harus tahu posisi asli itu dapatnya dari mana, dapatnya dari data GPS. Biasanya kita pakai GPS geodetik untuk di transmitter dan di receiver. Nah, dari GPS terdapat kabel yang tersambung pada transmitter. Kemudian, pengoperasian current source controller mula-mula TXU30 hingga sistem ready dan mendapatkan sinyal satelit GPS untuk mengoperasikan alat ini, putar kunci off menuju ke on. Tunggu alat menyala stabil hingga lampu indikator menyala atau sistem ready dan sinyal GPS didapatkan. Sebagai kalibrasi awal, gunakan setup FD atau frekuensi domain pada arus 0,5A hingga tegangan menjadi stabil sebesar 110-130V. Nah, ini tunggu hingga receiver siap untuk dikirim arus. Pada saat mengirim arus, dilakukan pengubahan setup FD menjadi auto 7. Saat receiver sudah siap untuk dikirimkan arus, kemudian samakan frekuensi pada transmitter dengan receiver. Tombol output diubah dari off ke on. Kemudian, alat ini bekerja secara otomatis dengan sistem looping pada frekuensi 8Hz sampai 5120Hz dan bekerja pada waktu yang telah ditentukan di awal. Nah, ini adalah current source controller ini tadi FD yaitu frekuensi domain ini tadi kita pakai yang frekuensi berapa misalnya 25.600 ini untuk ini ya waktu yang digunakan. Yang berikutnya adalah receiver berfungsi sebagai alat penerima pembacaan medan listrik dan medan magnet. Terdapat beberapa peralatan pendukung di receiver di antaranya adalah coil magnetik V8 box auxiliary box aki porospot dan GPS. Nah, ini adalah wujud dari receiver V8 yang disambungkan ke aki serta ada yang disambungkan ke ground. Kemudian, dari beberapa ini disambungkan ke porospot serta disambungkan ke coil magnetik. Yang berikutnya adalah V8 box sponik geofisik. Alat ini berfungsi untuk menangkap sinyal medan magnet listrik yang terbaca secara real time dari hasil pengukuran CSIMT pada permukaan bumi. Nah, ini alatnya ya. Nah, kebetulan kampus kita nggak punya nih bentuk CSIMT. Ini alatnya. Ini senior saya dulu waktu kuliah di S1. Oke, kemudian setelah kelengkapan peralatan pada receiver, pengoperasian V8 dimulai dengan menekan tombol on yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah menunggu kesiapan sinyal GPS. Setelah sinyal GPS siap, maka memulai men-setting V8 dengan memasukkan parameter yang dibutuhkan pada tampilan LCD layar V8 antara lain nama rintasan spasi porospot, titik awal porospot, dan awal arah rintasan. Nah, yang berikutnya, selanjutnya, jika semua parameter yang diperlukan sudah dimasukkan, serta sinyal GPS sudah dalam keadaan ready lah. Tengah selanjutnya adalah meminta transmitter untuk dikirimkan arus. Setelah itu, samakan frekuensi yang terbaca pada receiver dengan frekuensi yang terbaca pada transmitter. Nah, ini yang muncul di V8 box sponik geofisik. Nah, ininya ya, tadi, North, East, North, East, dan lain sebagainya. Ini yang medan distriknya, medan magnetnya. Yang berikutnya adalah coil magnetik. Merupakan sensor magnet untuk menangkap sinyal medan magnet. Coil ini diletakkan tegak lurus ala transmitter, misalkan arah rintasan yang akan diukur adalah barat timur, maka perletakan coil ini adalah mengarah ke arah utara. Pada pemasangan coil ini harus dipendam di ke dalam lubang horizontal dengan kedalaman kira-kira 20 cm agar coil terkubur. Nah, ini ya, coil magnetik yang ditanam kurang lebih 20 cm di dalam tanam. Oke, ini aki, aki sumber energi untuk penghidupan alat V8. Nah, ini GPS receiver. Mengisi untuk menyamakan waktu di transmitter dan receiver dengan waktu satelit dan posisinya. Nah, ini porospot ya. Jadi, ini untuk perengkapan alat yang dibutuhkan di receiver. Nah, ini misalnya contoh desain survey. Nah, ini lokasinya kebetulan di daerah Cibaliung. Cibaliung itu di Bogor. Bukan di Bogor sih. Cibaliung itu di Banten tapi berbatasan sama Bogor. Ini tempatnya antam kita punya, mereka punya, maaf, mereka punya penambang emas di sini. Nah, ini desainnya. Nah, ini untuk kita tahu bagaimana pemasangan TX1-TX2-nya. Ini jaraknya dengan line CS-AMT yang 8 kurang lebih 35 kg untuk pengukuran yang akan dilakukan. Oke, untuk minggu ke-9 ini saya rasa cukup. Kita akan tutup dengan mengerjakan tugas 1. Jadi, buatlah resume terkait pemampatan metode MT dan CS-AMT untuk eksplorasi SDA di Indonesia dalam kelompok yang terdiri dari maksimal 4 mahasiswa. Tidak diperkenalkan menggunakan jurnal yang sama pada setiap kelompok yang ada. Jadi, misalnya kelompok 1 sudah pakai jurnal A gitu kan. Maka, kelompok 2 ya nggak boleh pakai jurnal A. Harus jurnal B, jurnal C, dan seterusnya. Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023 pukul 7.30 Wita. Nah, ini ketentuannya. Saya tidak akan memberikan PDF untuk tugas 1. Silahkan dicatat, silahkan di-post atau bagaimana. Jadi, hanya dijelaskan melalui video pembelajaran ini. Jadi, yang nggak nonton video pembelajaran nggak akan tahu tugasnya akan seperti apa. Oke, demikian untuk pertemuan minggu ke-9 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Follow Fikrami Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan akan saya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.